Shalom selamat malam mempelai Kristus yang dikasih Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama satukan hati kita, baik kami di tempat ini maupun saudara di rumah bersama keluarga. Kita mau berdoa bersama-sama, memperkatakan nubuatannya dari Tuhan, doa-doa profetis yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari buka hati untuk Tuhan bekerja, roh kudus menguasai kita dan kita sebelumnya akan memuji, menyembah Tuhan. Saya ajak saudara menyatukan hati dengan kami dengan berdoa. Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan kumpulkan kami kembali dan ini saatnya kami membawa hidup kami sebagai mesbah, doa bagi nama Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa kami, kota kami, gereja, untuk keluarga kami. di hadapan Tuhan dan membawa doa-doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you Lord. Thank you. Dia buat jalan. Dia bukan jalan. Satia dan jalan. Dengan jalan yang ajaib. Dia bukannya jalanku, dia menuntungku, dan memaduk diriku, dengan kasih dan kuasa yang dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan, dia buka jalan. Ia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan. Dia menguntungku dan mengeluk diriku Dengan kasih dan kuasa Dia buka jalan 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 Terima kasih Yesus Kamu berharapanku Terima kasih Tuhan Ini kami memahami Kami berharapanku Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Kau buka jalan Terima kasih 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 Mereka Terima kasih Oleh karena keadaan yang menjepit. Tetapi ada firman Tuhan dikatakan di sini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Saudara ku ini kasih Tuhan. Di masa-masa sulit ini ada satu pesan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah. Saudara kita tidak bisa bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Menghadapi persoalan hidup ini. Dengan kekuatan sendiri. Kita perlu tuntunan roh kudus. Kita harus hidup intim dengan roh kudus. Mendengar suara roh kudus. Untuk mengajak kita keluar. Kekuasaan Tuhan membawa aku keluar. Kata Yehezkel. Dengan perantaraan rohnya. Apapun yang akan menjadi tindakan kita ke depan. Sepenuhnya harus dipimpin oleh kekuasaan Tuhan melalui roh kudus. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi. Ini pesan profetis yang sangat kuat bagi kita semua. Jangan hadapi persoalan hari ini dengan kekuatanmu sendiri. Dengan otakmu sendiri. Tetapi hadapi dengan kuat kuasa roh kudus. Ikuti apa yang roh kudus mau. Saudara pasti ada jalan keluar di sana. Saya bacakan ayat selanjutnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Saudara ku ini menyalai tradisi Israel. Orang Yahudi jika melihat mayat dia harus cepat-cepat menguburkannya. Sama seperti Yesus pada saat Yesus meninggal di kayu salib. Sehari itu juga dia diturunkan dan dikuburkan. Karena apa bagi orang Yahudi mayat di jalanan yang tersentuh itu akan buat nacis. Tetapi di ayat ini kita melihat banyak sekali tulang-tulang berserakan. Berarti dia tidak dikubur, ditaruh di atas tanah. Terkena sinar matahari. Tulang-tulang itu memang sudah kering. Sudah tidak ada nyawa lagi. Tetapi dia ditaruh di atas tanah. Saudara ada pesan lagi yang kuat yang diberikan kepada kita. Tulang-tulang kering itu bagaikan sebuah mimpi kita. Cita-cita kita yang kemudian mengering. Tidak bisa lagi kita buat apa-apa seolah-olah karena pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena terjepit persoalan hidup seperti sekarang ini. Tetapi biarkan itu terletak di bawah matahari. Di bawah kendali Tuhan. Saudara ku seburuk apapun, sekering apapun mimpi saudara. Jangan pendam itu. Tapi biarkan itu berserahkan di hadapan Tuhan. Bahwa itu di hadapan Tuhan. Ada pesan yang kuat di sini. Bahwa tulang-tulang itu mampu dihidupkan kembali. Jangan kubur mimpi saudara yang saudara sudah bangun sebelum pandemi terjadi. Jangan berkata aku sudah kalah, aku sudah selesai. Sama seperti tulang-tulang kering ini. Mustahil untuk hidup kembali tanpa bantuan Tuhan. Sama seperti mimpi saudara. Mustahil untuk dihidupkan kembali oleh karena pandemi seperti sekarang ini. Tetapi jangan kubur mimpi saudara. Bawa mimpi itu di hadapan Tuhan dan letakkan di hadapan Tuhan. Ada kuasa, ada roh kehidupan yang Tuhan sanggup untuk membuatnya bangkit kembali. Jangan menyerah tetapi berserahlah kepada Tuhan saudara. Kalau saudara sulit hari ini dalam kehidupan, saudara masih punya pengharapan. Jangan sekali lagi jangan kubur semangat saudara. Jangan kubur mimpi saudara. Jangan kubur semua yang sudah saudara rencanakan waktu itu. Saudara masih bisa membawanya di hadapan Tuhan sekalipun itu berupa tulang kering yang mungkin tidak mungkin dihidupkan lagi. Tetapi Tuhan sanggup menghidupkan. Lalu ayat itu mengatakan demikian yang ketiga. Lalu iya, yaitu Tuhan berfirman kepada aku, kepada Yehezkel. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau lah yang mengetahui. Saudara ku, sekalipun seolah-olah tidak ada punya harapan lagi. Ini pertanyaan sepertinya menjebak Tuhan bertanya kepada kita. Mampukah mimpimu dihidupkan kembali? Mampukah masa depanmu terbuka kembali setelah kondisi yang sulit menghantam hidupmu saat ini? Firman Tuhan berkata demikian. Saudara, janganlah kita menjadi orang yang arogan secara rohani dan berkata, pasti bisa, pasti bisa. Itu yang didasari oleh karena keinginan kita salah saudara. Bersikaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan tidak sedang menjebak, Tuhan sedang menguji hati Yehezkel. Sama Tuhan juga sedang menguji hati kita semua di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan bertanya, mampukah mimpimu dihidupkan kembali? Mari kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati berkata, ya Tuhan Allah, engkau lah yang mengetahui. Pada saat kita datang di hadapan Allah membawa hidup kita, saudara mari kita datang dengan kerendahan hati. Seperti Maria berkata, aku ini hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudaraku di masa-masa sulit seperti ini, mari jangan bersikap terlalu percaya diri saudara, percayai Tuhan. Atau yang kedua, jangan bersikap putus asa, tetapi percayai Tuhan. Makanya dengan sikap rendah hati kita baru bisa berkata, Tuhan engkau lah yang mengetahuinya. Tuhan terserah apa yang engkau ingin lakukan bagi hidupku. Aku hanya percaya engkau pasti punya rencana yang baik dalam hidupku. Mari pesan profetis yang ketiga ini, kita terima bahwa kita memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati yang mengatakan Tuhan aku ini milikmu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sehingga hati kita bisa menjadi tenang di hadapan Tuhan, tenang menghadapi persoalan-persoalan saudara. Bukan panik, bukan putus asa atau bahkan menyalahkan Tuhan. Dan yang keempat dikatakan, Saudara ku, pada saat Tuhan tahu hati Yehezgiel yang rendah hati, bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan langsung bersepakat dengan Yehezgiel. Tuhan menemukan orang-orang yang bisa membawa firmannya untuk diperkatakan. Yang saya maksudkan disini saudara, Tuhan ingin saudara bernubuat memperkatakan firman. Bukan keyakinan kita, bukan keinginan kita, bukan apa yang menjadi kebutuhan kita atau bukan kenyataan yang kita hadapi. Tuhan ingin kita memperkatakan firman. Tuhan ingin kita berdiri bersama Tuhan dan memperkatakan firman. Jangan berkata, aduh masalahku kok berat sekali. Jangan berkata, aduh penyakitku gak akan sembuh. Jangan berkata, aduh bisnisku hancur. Jangan pernah berkata, aduh mimpi-mimpiku yang dulu ku bangun sekarang sudah gak mungkin terlaksana lagi. Aduh, aduh jangan mengeluh seperti itu. Juga sebaliknya, jangan terlalu berani mengeklaim diri bahwa kita pasti bisa lewati dengan baik tanpa kita bersandar berdasar kepada firman. Tuhan ingin kita melihat firman terlebih dahulu. Karena dikatakan disitu, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, pesan profetis yang keempat adalah bahwa saudara kita harus hidup sesuai firman saat ini. Di masa-masa sulit, masa-masa pandemi seperti ini. Kekuatan kita adalah firman saudara. Bukan dengan otak kita yang rencana-rencana kita atau bahkan bukan keputus asaan kita. Tetapi kita berdiri dengan firman dan bersama Tuhan kita menubuatkan hidup kita sendiri. Menubuatkan keadaan di seliling kita dengan firman sekali lagi. Nubuatkan di hidup saudara sesuai firman. Firman berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku. Itu nubuatan atas hidup kita pada saat kita menghadapi masa sulit. Dan juga kita bisa berani berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasih dia. Yang terpilih, yang terpanggil sesuai rencananya. Saudara, masa-masa sulit seperti ini hiduplah dengan firman. Firman, perkatakan firman, percayai firman. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita bukan keluhan atau bukan optimisme manusiawi. Tetapi firman yang membangkitkan roh, yang membangkitkan kekuatan bagi kita. Biarlah pesan-pesan profetis hari ini. Yang pertama, jangan hadapi persoalan sendirian. Jalanlah bersama roh kudus. Tunggu apa yang roh kudus katakan. Yang kedua, jangan kubur mimpimu. Tetaplah optimis bersama Tuhan. Dan yang ketiga, tetap bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, perkatakan firman dalam hidupmu. Seolah-olah, walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan apa harapanmu. Tetapi firmannya itu tinggal tetap. Firmannya itulah kekuatan. Itulah pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Biarlah pesan-pesan Tuhan yang kita dapatkan dari Yeshkel. Pasal yang ke-37 ini. Membawa kita kepada kehidupan yang memandang Tuhan. Dan memandang kehidupan kita dan sekeliling kita. Lalu kita berani memperkatakan. Menubuatkan hidup kita sendiri sesuai firman. Dan menubuatkan keadaan sesuai firman. Tuhan mencari Yeshkel. Tuhan mencari saudara. Untuk menghidupkan kembali tentara-tentara yang besar. Yang dibangun dari tulang-tulang kering. Biarlah hidup saudara. Menjadi suara Tuhan. Suara kebenaran. Bagi keluarga saudara. Bagi keliling saudara. Membangkitkan pengharapan akan masa depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kamu ucap syukur Bapak. Kami tahu engkau Allah kami yang masih hidup sampai sekarang. Engkau tunjukkan tanganmu. Engkau tunjukkan perbuatanmu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya hatimu Tuhan. Kami percaya pekerjaanmu yang engkau kerjakan di tengah-tengah kami Bapak. Cara kami bukan caramu Tuhan. Pikiran kami bukan pikiranmu Tuhan. Tuhan biar kami engkau lembutkan kami. Kami mau tenang di dalam jalan yang sudah engkau tetapkan di hidup kami. Terima kasih Bapak. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dasyata dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mata kamu dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau dasyata dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Tuhan Yesus terima kasih Buat kasih setiapmu Buat anugerahmu dalam hidup kami Dalam hidup setiap kami Terima kasih kau selalu menyertai setiap kami Tuhan Terima kasih kau gak pernah meninggalkan kami sendiri Kami percaya Tuhan kau Allah yang Menemani kami selalu Karena itu kami gak mau takut lagi Tuhan Karena kami mau bersandar sama engkau Tuhan Mungkin keadaan lagi pandemi seperti ini Tuhan Bisnis mungkin lagi susah Bahkan ketemu keluarga aja susah Tapi Tuhan kami mau percaya sama engkau Tuhan Kau punya maksud yang luar biasa dibalik pandemi ini Kami hanya mau berharap sama engkau Tuhan Taruh hati kami dimana hati kami seharusnya berada Biarlah kami terus mengandalkan engkau Biarlah firman itu terus tumbuh dalam setiap hati kami Bahkan di saat-saat pandemi ini Tuhan Biarlah kami terus teringat untuk selalu bersekutu dengan kau Semakin menambah jam waktu pribadi kami dengan Tuhan Biarlah itu menjadi setiap kerinduan kami Tuhan Biarlah itu menjadi kerinduan hati kami Saat kesempatan kali ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia Terima kasih buat pemimpin yang luar biasa Terima kasih buat Parlemen-parlemen yang ada Pemimpinan-pemimpinan daerah yang ada Kau berikan hikmat Kuasa yang dari Tuhan mengalir buat Para pemimpin yang ada di tempat di Indonesia ini Tuhan Kau berikan hikmat dalam mereka mengerjakan segala sesuatunya Kau berikan hikmat dalam mereka menyelesaikan pandemi ini juga Tuhan Mengatasi banyak masalah ini Tuhan Program-programnya biarlah tepat sasaran juga Kami juga berdoa untuk kesatuan bangsa ini Tuhan Yesus Kalau kami sering dengar perselisihan antara satu dengan yang lain Biarlah nanti ke depan nanti Perselisihan-perselisihan itu semakin hilang Tuhan Jagai setiap kami Tuhan Biarlah kami semakin rukun Semakin satu Semakin solid Menjadi bangsa yang besar Amin Terima kasih Tuhan juga Kami sudah boleh ditinggal di tempat ini Tuhan Di kota tercinta ini Kota Salatiga Kota yang damai Kota yang luar biasa Tempat dimana kami tinggal Tempat dimana kami Belajar Tempat dimana kami berkomunitas Tuhan Tuhan biar berkati kota ini Baik dari pemimpin sampai Setiap kegiatan yang ada Tuhan Yesus Jagai kedamaian kota ini Jagai setiap kami Tuhan Yesus Kami berdoa biarlah kami terus berdampak Buat kota ini Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mau serahkan semuanya Tuhan Bangsa Indonesia ini Pandemi Kota Salatiga Bahkan seluruh kota-kota yang lain di Indonesia Semuanya Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus Hanya percaya Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa buat Indonesia Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami juga mau berdoa bersepakat Tuhan Kami mau berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di negeri kami di Indonesia ini Tuhan Mari Tuhan berikan kami kesatuan hati Tuhan Hati yang sepakat untuk mengerjakan bagian kami masing-masing Tuhan Kami mau mengerjakan apa yang kami percayai setiap iman kami Tuhan Biar kami kerjakan dan berbuah dan bisa menyatakan namamu Tuhan Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar setiap tubuh Kristus menjalankan fungsinya dengan benar Dan kami semua tetap benar di hadapanmu Kami mengerjakan bagian kami masing-masing Tuhan Dan kami tetap percaya Bapak Kalau engkau terus bekerja Bahkan sampai hari ini engkau masih ada bekerja Di tengah-tengah kami Bapak Kami percaya Tuhan akan kau nyatakan kuasa mujizatmu Di tengah-tengah gereja-mu di negeri kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar setiap umat percaya yang ada di negeri ini Tuhan Kami mau terus bersahati dan juga bisa menjadi berkat bagi bangsa kami Walaupun kami mengalami kekurangan Mengalami banyak hal-hal yang tidak pasti Tuhan Tapi biar kami mau terus memberkati Kami mau terus memberkati Menaburkan kebaikan kasih di sekeliling kami Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Terima kasih Bapak terima kasih Kami juga berdoa untuk gereja Betani Salatiga Tuhan Tuhan kamu berdoa bagi gereja ini Tuhan Gereja kami Tuhan Tuhan ini umatmu kami milikmu Engkau sendiri yang pegang kendali atas setiap jemaatmu di tempat ini Engkau juga kepegang kendali untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja Untuk Om Hengki dan Tante Riki Tuhan sebagai gembala sidang di gereja ini Tuhan Tuhan kiranya Engkau sendiri Bapak yang terus turunkan hikmatmu ke dalam kehidupan mereka Engkau sendiri yang membimbing mereka Bapak Supaya kami Tuhan di tengah-tengah peristiwa pandemi ini Tuhan Kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan Jemaatmu di tempat ini bisa menyatakan terangmu lebih lagi Tuhan Terima kasih Bapak terima kasih kamu ucap syukur untuk semuanya Kami percaya Bapak iman kami semakin engkau kuatkan semakin engkau teguhkan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan terima kasih kamu ucap syukur juga Bapak Biar engkau juga sendiri Bapak yang memberkati setiap keluarga-keluarga di gereja ini Di gereja kami dan juga semua keluarga-keluarga yang ada di kota ini Tuhan Mari Tuhan biar umat-umat percayamu Tuhan Orang-orang percayamu engkau pakai Tuhan Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyatakan kuasamu Kami percaya Tuhan akan bangkit saksi-saksi iman Orang-orang yang punya iman yang kuat Tuhan Untuk berdiri di tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yang bisa membawa menyatakan namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau kuatkan setiap orang tua Tuhan Untuk mendidik setiap anak-anak generasi yang baru Tuhan Untuk menjadi generasi yang semakin kuat teguh di dalam engkau Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak, terima kasih Kami kuat karena kami mengenal siapa Allah kami Kami kuat karena kami mengenal siapa Tuhan kami Terima kasih Bapak, terima kasih Kamu ucap syukur Kau selalu punya cara Untuk menolongku Kau selalu punya cara Untuk menolongku Kau selalu punya cara Kau selalu punya cara Kau selalu punya cara Kau ada ibanmu Kau baca dalam segala perbuatanmu Dan ku tahan di dalam jalanmu Dan ku tahan di dalam jalanmu Dan ku tahan di dalam jalanmu Baik suruh ku yang dikasih Tuhan Sebelum kita mengakhiri Doa profetis kita malam hari ini Mari satukan hati sekali lagi Untuk berdoa Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Doa Bapak kami Mari kita bersama-sama berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berilah pada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga Menampuni orang-orang yang bersalah Kepada kami Yang jangan membawa kami Kepada pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Sebab engkau lah yang mempunyai kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Saudaraku dalam masa sulit sekarang ini Perkatakan kehidupan Perkatakan firman Perkatakan nubuat Bagi keluarga saudara Bagi diri saudara Bagi segala-segala penyakit Bagi keadaan ekonomi Perkatakan firman Yang adalah kehidupan Tuhan memberkati Tiap langkahku Diatur oleh Tuhan Dan takkan kasihnya Memimpinku Di tempatnya Membang dunia Memgapukan Hatiku Tetap Terlalu Terlalu Dan tanpa ku, itu aku yang pimpin, ke tempat ini ku diantar-nya. Hingga sekali nanti aku tiba, di rumah bang, tak suka yang bangga. Di rumah bang, tak suka yang bangga. Di rumah bang, tak suka yang bangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.